Posko Lapor Mas Wapres resmi dibuka Senin 11 November 2024. Kini, masyarakat bisa menyampaikan problem yang mereka alami di Istana Wakil Presiden. Di hari pertama Posko dibuka, beragam aduan pun diterima. Salah satunya, aduan dari warga Tangerang, Banten soal sengketa tanah. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka resmi membuka Posko Lapor Mas Wapres. Di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin 11 November 2024. Di hari pertama beroperasi, sejak pagi warga mulai berdatangan dengan berbagai pengaduan dari masyarakat. Salah satunya pengaduan dari Ali Chandra, warga Tangerang, Banten. Ali Chandra yang datang untuk membuat laporan soal jual beli tanah. Ali mengaku, sudah puluhan tahun memperjuangkan hak tanahnya, namun tidak kunjung berhasil. Ia telah membuat laporan ke polisi, namun selalu kandas. Warga Tangerang ini juga menyebut, sudah melunasi pembayarannya, tapi tidak kunjung mendapatkan hak tanahnya. Nah, mudah-mudahan dengan Mas Gibran, ada satu perubahan. Hukum bisa berubah ke depan. Orang-orang kecil ini saya semut melawan gajah, supaya semut ini bisa ada yang membantu tanah milik saya bisa kembali minimal dibayar sesuai NJOP. Saya sudah gugat, saya gugat perdata tiga kali hasilnya NO. Layanan lapor Mas Wapres dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang di Sekretariat Wakil Presiden Kebun Sirih, Jakarta. Ada dua mekanisme pengaduan masyarakat, yakni datang secara langsung ke Setwapres atau bisa melalui WhatsApp. Petugas akan membantu mulai dari registrasi hingga menerima aduan. Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintah Setwapres menyebut laporan masyarakat akan diproses berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Mas Wapres, jadi sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini di kantor Sekretariat Wakil Presiden dibuka semacam penerimaan pengaduan masyarakat melalui beberapa kanal dan saat ini bisa dilakukan secara langsung warga datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden untuk diterima pengaduannya seperti itu. Penyelesaian ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lembaga termasuk dengan Pemerintah Daerah terkait. Sehingga harapannya memang berbagai aduan masyarakat ini bisa diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara kami di sini Sekretariat Wakil Presiden dengan seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hingga Senin pukul 2 siang di hari pertama pembukaan posko lapor Mas Wapres, tim set Wapres melayani lebih dari 50 aduan dari warga. Aduan nantinya akan diproses selama 14 hari dan warga bisa memantau perkembangan aduan via WhatsApp maupun website. Setiap harinya posko lapor Mas Wapres menerima aduan yang dibatasi 50 aduan perharinya untuk jalur tatap muka. Terima kasih telah menonton!